menghindari jasa perantara alias calo untuk urusan perizinan usaha kamar dagang dan industri kadin kabupaten pati mendorong penggunaan sistem online single submission diperluas dengan menggunakan sistem tersebut maka para pelaku usaha akan lebih dimudahkan dalam melakukan pengurusan proses perizinan selain itu pihaknya juga bersinergi dinas perizinan provinsi jawa tengah dan kabupaten pati untuk mengakomodir dunia usaha melalui penggunaan sistem OSS ketua kadin pati didik suprianto mengatakan kadin bukan tempat mencari proyek dan keuntungan tapi merupakan wadah untuk memberikan solusi dan inovasi serta kreasi bagi pemerintah untuk membangun dengan dunia usaha tidak hanya menggerakkan ekonomi saja langkah-langkah yang telah ditempu akan berdampak di sektor lainnya salah satunya pariwisata kebetulan kalau yang sudah tergabung di kadin hampir ada 30 orang 30 pengusaha diantaranya kita sendiri dari PT Intimik terus dinasti terus dari pihak Samporna Kuningan Juwana terus dari pihak Gajipun Gajipun terus banyak lain-lain lainnya banyak sekali semua juga sudah berkta dan sudah menjadi anggota kati tetap kalau sebelumnya ada masalah-masalah nggak terkait perizinan di provinsi gendalanya di provinsi kalau gendala di provinsi cukup banyak ya kalau gendala perizinan di provinsi cukup banyak hampir semua anggota-anggota kami kesulitan yang ke provinsinya kalau di daerahnya sangat mudah lah tapi yang untuk ke provinsinya banyak kesulitan-kesulitan kenapa kok saat ini kita adakan workshop ini karena kesulitannya masuk ke provinsi biasanya seperti itu set apa baik dari segi perizinan perikanan terus apa nama sumber daya mineral galian sumur dan lain sebagainya banyak semarin dari teman-teman yang yang pengizinan untuk bur masih ada gendala juga di di provinsi terus yang dari galian juga masih banyak yang gendala di provinsi nah kita sinergikan biar nanti kadin sebagai jembatannya untuk lebih akses mudah ke Jawa Tengahnya kalau di Pati nya misalnya telah terselesaikan dan pihak ke provinsinya kebanyakan masih di bawah gitu loh nah dengan adanya kadin tampil di depan ini menjadi jembatan untuk memudahkan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Pati dan di provinsi itu harapan kami administrasinya sementara itu kepala bidang perizinan DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah IGN Agung Wigraha menuturkan adanya sinergitas antar pengurusan kadin dengan pemerintah daerah dengan harapan kadin bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan para pelaku industri di Kabupaten Pati proses perizinannya bagaimana Pak untuk di tingkat provinsi Pak mungkin ada kesulitan Pak baik, sebelumnya kami dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih apresiasi banget dengan pengurus kadin Pati dengan Pak Didik dan jajarannya karena momen ini sangat bermanfaat sekali dalam hal pengenalan OSS kepada pelaku usaha kemudian juga ada sinergi, ada sinergi antara pelaku usaha kami dengan DPM PTSP baik dengan Kabupaten Pati maupun provinsi sehingga harapan kita, harapan kita kedepannya semua pelaku usaha sudah mulai ke OSS sebenarnya OSS itu sangat mudah, sangat mudah yang selama ini kesannya dipersulit dan sebagainya kenyataannya tidak makanya kami salah satunya sosialisasi jemput bola ke lapangan kebetulan dengan kadin Pati kami dihadirkan ke sini kita menyampaikan beberapa hal bahwa pelaksanaan OSS ini kita harus mulai meningkat memang pada beberapa beberapa hal yang belum terkapar ini kan dinamika, dinamika setiap saat akan selalu ada perbaikan saya kira harapan kita kedepan, semuanya dapat menjalankan hal ini dengan baik saya kira demikian mungkin ada himban Pak, himban dari jenon Pak, saya tanya dengan masalah pelaku usaha ini oke, nah harapan saya pribadi maupun pimpinan kemarin dengan Pak Benur bahwa kalau bisa melalui OSS ini silahkan masing-masing melaksanakan sistem ini secara mendiri tidak perlu melalui, mohon maaf, mohon maaf melalui jasa-jasa di luar ini karena ini sangat mudah kami juga menyediakan layanan berbantuan di kantor kami juga mungkin di teman-teman di Kapolota adalah yang berbantuan, ada pendampingan jadi bahwa pengurusan ini merasa sulit karena ada beberapa hal yang kita temukan melalui perantara atau jasa-jasa dalam tanda kutip yang mungkin karena kesibukan-kesibukan sehingga memakai jasa dari orang sebenarnya kita aja langsung boleh, langsung malah sangat mudah saya kira itu, itu agar semuanya, apa namanya, melaksanakan ini dengan baik artinya jurus sendiri tidak harus pakai calok gitu Pak? tidak, tidak perlu pakai jasa, bisa ini langsung, semuanya bisa kalau kesulitan silahkan datang kalau di PMP TSP ataupun kami kalau di Pati ada gerai ada gerai di kantor cabang dinas perikanan sebelah barat SMA Negeri Satu Pati ada tugas kita yang siap di sana selama jam hari kerja kalau tidak bisa ke PMP TSP Kabupaten Pati lebih lanjut diharapkan terkait perizinan pelaku usaha diimbau supaya mengurus proses izin usaha secara mandiri dan menghindari keterlibatan jasa calok Puksanu Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan